Assalamualaikum Cyklis pada kesempatan video kali ini saya akan coba untuk unboxing ya salah satu pompa tangan dari rockboss eh kayaknya ada yang salah nih ini saya akan coba untuk unboxing ya salah satu pompa tangan dari rockboss Oh ya karena ini kemarin begitu paket datang sudah saya buka jadi udah bukan unboxing lagi yuk cek bagaimana dan apa saja kelengkapan dari mini pump rockboss ini ini agak pompa kecil banget ya nggak sampai ini cuma segini ukurannya jadi bisa masuk saku belakang sepeda cuma segini ini dapat pompa dan bracketnya bisa untuk ditaruh di tempat foto minum sama ini baut untuk kunci di ordernya ini sama ini ini kunci untuk yang model pompa sepeda nah itu aja sama ini tuh manual pertama kenapa saya kemarin beli pompa ini karena saya melihat ukurannya yang sangat kecil tapi kemampuannya yang lumayan bagus jadi dengan ukuran yang enggak sampai segini ini menurut produknya dia berkekuatan sampai oke mana kemarin 11 bar atau 160 PSI contohnya seperti ini tinggal lepas dan untuk memainkannya tinggal putar dikit tarik ini bisa untuk pompa biasa dan juga bisa untuk pompa yang model cop yang model lancip itu ya tinggal dimasukkan ke maja udah beres sekarang bagaimana kinerjanya kebetulan sebelum saya keluarkan tadi sepeda ini lumayan kempes yuk tes nah untuk performanya saya gunakan untuk ngetes di United nah jadi baik ini ya ada 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 guling 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 ah ketuh daratkan kak 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 ah ah ya gitu ya karena yang London taksi itu enggak ada standarnya tadi cuma saya tumpangin ke bike aja terus standar sampingnya nggak kuat jadi guling ya udah lanjut eh ngetes performa pompa nya lumayan lumayan tumpes yuk oke sudah dikondisikan coba untuk mempah enaknya dari mempah ini dia gak ada kuncian ya jadi untuk masukin ke copnya ini cuma memutar dari headnya ini tinggal masukin masukin seperti ini lalu putar sampai ngunci udah kunci tinggal pompa kelebihan dari pompa ini kenapa saya eksekusi pompa ini karena ukurannya yang ringkas kecil gak sampai segini dan kemampuan pressur nya dia bisa sampai 11 bar itu kedua sepeda ini sebelum kewes biasa saya isi sekitar gak sampai 7 sih sekitar 7 udah enak oke udah tidak melepas dengan memutar beres oh iya teman teman cyklis jangan lupa kalau bersepeda apalagi touring selalu bawa pompa pompa apapun itu dan tire kit atau ban dalam ya jadi percuma jadi percuma kalau bawa pompa tapi gak bawa tire kit atau ban dalam kalau bocor di jalan juga gak bisa digunakan jadi sebelum bersepeda baiknya bawa kedua alat itu untuk penggunaan holder beberapa bisa ditaruh di brake bidon ya pas seperti ini atau kalau yang berpainer seperti landen taksi kepunyaan saya ini bisa ditaruh di sini untuk manual booknya dia hanya satu lembar di sini tertuliskan dia mampu sampai 11 bar atau 160 psi dimana menurut saya sudah lebih dari cukup untuk pompa sepeda selamat menikmati